Terima kasih. Terima kasih. Saya ulangin ya, Kak Pian, ini kenapa sih lebih tertarik dalam usaha kuliner? Padahal kan usaha-usaha itu kan banyak, ada usaha fashion, ada usaha kosmetik, ada usaha tercantikan. Nah kenapa sih lebih tertarik ke kuliner? Nah ini ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena fleksibel, teman-teman. Nah gimana sih fleksibelnya? Itu bisa dilakukan hanya dari dapur rumah dengan dimulai dari skala kecil atau lokasi usahanya itu tidak terbatas. Jadi misal teman-teman tuh dapurnya kecil di rumah, nah itu tetap bisa kok dimanfaatkan, nggak membutuhkan tempat yang harus luas. Ya seperti itu. Karena kalau untuk memulai, itu tuh kita manfaatkan yang ada dulu. Tidak usah kita harus cari tempat yang luas atau gimana itu tidak perlu. Dan kuliner itu menurut saya itu sangat fleksibel. Nah yang kedua itu fleksibel mengenai waktu. Nah seperti yang sudah saya kotakkan di awal, kalau saya itu juga sebagai salah satu mahasiswa. Kuliner ini itu tuh bisa dilakukan sambil saya itu kuliah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita baru merintis dan kita kayak sambil kuliah, nah itu tuh kita bisa sesuaiin aja waktunya. Kapan kita open order-nya, kapan nanti ready-nya. Itu tuh terserah kita, nggak yang harus kayak harus jam segini. Ternyata jam segini kita ada kuliah atau gimana itu. Nah yang kedua itu modalnya itu relatif kecil teman-teman. Jadi kita itu nggak butuh modal yang banyak-banyak. Nah jenis kuliner itu juga dapat disesuaikan dengan modal yang kita miliki. Bahkan keuntungannya itu bisa mencapai 20-50 persen loh teman-teman. Nah modalnya itu kecil. Saya kasih contoh, ada misalnya penjual cilok. Nah itu tuh ternyata waktu saya tuh coba kayak mau buat cilok, itu tuh banyak cuma 10 ribu. Dan itu udah dapet banyak banget kalau misalnya kita buat sendiri ya. Nah itu 10 ribu itu udah dapet banyak kalau misalnya kita jual itu kita bisa dapet harga misalnya keuntungan sampai 30 ribu. Jadi kita dapet keuntungan 20 ribu. Nah itu kan modalnya kecil ya. Jadi kalau kita mau usaha kuliner itu tuh nggak perlu yang nguluk-nguluk harus 100 ribu misalnya itu. Nggak, nggak perlu. Nah yang kedua itu ada mudah dikenal masyarakat. Jadi usaha kuliner kan kuliner ini kan kayak makanan yang pokok gitu ya. Kayak kita itu selalu membutuhkan kuliner beda dengan fashion gitu. Kalau fashion ya kita memang membutuhkan. Tapi kan kalau misalkan kita nggak tidak berganti fashion itu kan kita masih bisa pakai fashion yang lalu. Sedangkan kuliner, kalau kuliner itu menurut saya, kalau misalkan kita nggak makan, itu kan kita nggak mungkin makan makanan yang kemarin gitu kan nggak mungkin. Jadi kayak kuliner itu juga dikenal di masyarakat tuh bahkan lebih mudah. Walaupun misalnya itu kita mau buat inovasi-inovasi baru di kuliner itu. Misalkan ada mie ayam yang pakai kayak keju mozarila. Itu tuh bisa kok dikenal masyarakat dengan mudah gitu. Nah yang selanjutnya itu ada produk yang beragam. Nah kuliner ini kan beragam banget ya produknya. Ada dari misalnya makanan khas, ada makanan khas kayak Jawa, Sumatera, kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang kayak makanan-makanan yang lagi viral atau makanan-makanan instan. Jadi kalau kita mau membuat usaha kuliner itu pasti kita memiliki referensi yang lebih banyak gitu teman-teman. Jadi kita nggak mungkin lah kehilangan referensi. Nah mungkin dari referensi-referensi yang banyak itu kita bisa membuat salah satu idenya. Nah itu di poin yang terakhir itu mudah di inovasi. Jadi mungkin kayak makanan yang sudah ada sekarang kita itu inovasi. Apa sih yang belum ada? Apa sih rasanya itu yang butuh di koreksi? Jadi kenapa lebih tertarik dalam usaha kuliner? Ya karena yang pertama fleksibel. Yang kedua model relatif kecil. Yang ketiga mudah dikenal masyarakat. Dan yang keempat produk yang beragam. Dan yang terakhir mudah di inovasi. Itu sih. Mungkin bisa next slide. Nah yang selanjutnya itu ada keahlian yang harus dimiliki untuk bisnis kuliner. Apakah memasak? Kalau menurut saya iya. Bisa iya bisa enggak gitu teman-teman. Karena gini. Kalau kuliner kan pasti harus dimasak dulu ya. Nah tapi. Saya itu sebenarnya background saya itu bukan orang yang bisa masak. Atau mungkin orang yang suka. Kayak kuliner-kuliner itu sebenarnya tidak terlalu suka sih. Tapi bisa. Kalau misalkan. Kita itu pengen membuat misalkan kuliner. Tapi kita tahu bahwa diri kita itu enggak bisa masak. Nah kita itu bisa ajak teman kita yang bisa masak. Atau kita itu bisa memasakkan misalkan ibu kita. Nah dari situ kita bisa bekerja sama gitu. Nah apakah bisa. Apakah memasak. Keanggian yang harus dimiliki untuk memulai bisnis kuliner. Itu ya. Tapi mungkin bisa tidak. Sehingga kalau teman-teman memiliki. Yaitu tadi misalkan teman atau ibu. Yang bisa membantu mewujudkan atau merealisasikan ide teman-teman itu. Yang terpenting teman-teman itu memiliki ide yang jelas ya. Kalau kita mau merimpis usaha gitu. Nah yang keahlian yang harus dimiliki itu. Ada juga yang pertama itu. Kemampuan membaca. Kemampuan membaca keinginan pasar. Nah jadi kita itu harus pandai-pandai membaca keinginan pasar. Misalnya apa sih yang dibutuhin oleh konsumen kita. Apa sih produk yang dibutuhkan. Apa sih yang mereka sukai saat ini. Nah itu tuh kita harus dapat melakukan riset. Atau kita itu bisa men-survey gitu teman-teman. Nah yang kedua itu kita membutuhkan kalian kreativitas. Tanpa kreativitas itu menurut saya. Usaha itu juga nggak akan berjalan lancar gitu loh. Jadi kalau misalkan kita hanya membuat bakso gitu aja ya. Tanpa kita kreativitas ada apanya juga. Menurut saya itu kurang. Biasanya kan sekarang ada juga ya bakso. Kayak bakso mercon. Atau bakso apa itu kan dikombinasikan gitu. Jadi kayak lebih menarik gitu. Dan yang ketiga itu ada manajemen waktu dan keuangan. Nah ini tuh juga penting banget. Kalau kita nggak ahli dalam manajemen waktu dan keuangan. Itu mungkin usaha kita juga nggak akan bertahan lama gitu. Karena berapapun yang kita dapatkan. Berapapun yang kita peroleh itu nanti tuh. Kalau kita nggak bisa memanajemen keuangan. Itu tuh bakalan bablas gitu loh. Dan usaha kita itu bakal stup di situ aja. Nggak akan berkembang gitu. Dan dulu tuh pernah juga. Saya juga pernah mengalami sebelum bisnis kuliner tuh ada sih. Bisnis apa ya. Kayak sejenis paket gitu loh. Paket data itu. Nah itu tuh saya kurang bisa mengatur keuangannya ya. Dan itu bener-bener nggak bisa berkembang dan stup di situ aja gitu. Nah kalau manajemen waktu itu juga perlu banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa membagi waktu. Antara kita harus memasak produk yang kita berikan kepada konsumen kita. Sama kita misalkan ada organisasi atau ada kuliah kan. Pasti juga itu tidak akan berjalan gitu loh bisnis kulinernya. Dan akan kalau itulahnya tuh kayak cat marut gitu. Nah terus yang keempat itu ada keahlian customer service oriented. Jadi maksudnya itu kita itu harus melayani customer gitu. Misalnya kita bisnis kuliner tapi kita jual secara online. Nah pastikan para customer itu pesennya melalui online ya. Melalui bisa cek ke kita atau gimana. Nah gitu tuh sebisa mungkin kita harus balesnya itu fast response gitu. Agar mereka itu tidak jadi tidak beli gitu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang maksimal gitu kepada customer. Apalagi kalau misalkan ada customer yang kecewa. Soalnya kuliner itu rentan banget ya sama rasanya. Yang ya terkadang ada keasinan atau kemanisan atau gimana. Nah itu tuh pasti mereka juga akan komplain. Kak ini kok gini ya rasanya. Kak ini kok gini ya rasanya. Nah itu tidak apa-apa. Kalian terima aja. Kalian bilang terima kasih atas sarannya. Kak mungkin kedepannya kita akan perbaiki gitu. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada orang yang komplain. Malah kita marahin balik. Ya emang gini usaha kuta. Emang gini rasanya. Jangan sampai seperti itu. Mungkin dari saran-saran mereka juga bisa membangun dan juga memperbaiki bisnis kita ke depannya. Itu teman-teman. Jadi kealian yang harus dimiliki untuk memulai bisnis kuliner. Menurut saya itu yang pertama itu memasak. Yang kedua itu ada kemampuan membaca keinginan pasar. Ya ketiga kreatifitas. Manajemen waktu dan keuangan. Dan yang terakhir ada customer service oriented. Mungkin bisa next slide. Nah ini mungkin juga slide terakhir ya teman-teman. Proses yang dilakukan menjadi gira usaha. Nah itu prosesnya itu ada jatuh bangunnya ya. Mesti nggak semulus. Benar-benar mulus itu enggak. Nah itu yang pertama itu ada yang paling susah menentukan ide usaha. Jadi kan kuliner itu banyak banget ya macamnya. Nah itu kita harus menentukan satu ide usaha. Yang selanjutnya itu ada riset pasar. Dari ide yang udah kita tentukan. Itu tuh kita harus survei di pasar. Kira-kira ide kita ini kalau misalkan kita wujudin. Itu tuh bakal ada nggak sih konsumennya. Bakal ada nggak sih yang mau membeli produk kita gitu. Jadi penting banget untuk riset pasar. Sebelum nantinya kita merealisasikan ide yang kita buat tadi. Nah yang selanjutnya kan ada realisasi ide. Nah di realisasi ide ini sebisa mungkin untuk awal-awal kita juga modelnya terbatas ya. Nah itu nggak usah yang nguluk-nguluk. Yang penting realisasinya itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu teman-teman. Nah yang terakhir itu ada bersaing dan bertahan. Jadi mungkin kalau kita memulai bisnis tuh awal-awal emang laku ya. Awal-awal emang laku. Awal-awal emang banyak yang beli. Apalagi bisnis kita itu dapat viral. Kan itu kita kayak bersaing gitu ya. Nah tapi yang paling susah itu bertahan teman-teman. Bertahan itu yang paling susah bagaimana caranya biar bisnis kita itu bukan at the moment. Bukan di waktu itu aja gitu. Nah itu bisa bertahan 5-10 tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah itu bagaimana caranya. Nah mungkin di sini teman-teman itu bisa selalu membuat konten kreatif. Dan juga bisa menyuguhkan rasa-rasa terbaru. Atau mungkin dengan sesuai perkembangan zaman gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk bersaing dan bertahan. Ini tuh emang yang paling susah di dalam sebuah bisnis. Karena kalau kita nggak telat. Karena kalau kita nggak bisa mempertahankan bisnis ini. Maka bisnis itu juga bakalan hancur gitu loh ke depannya. Jadi proses yang dilakukan menjadi seorang wira usaha itu kita harus memiliki ide. Yang kedua ada kita itu harus mengetahui pasar kita itu siapa. Makanya kita harus melakukan riset. Yang ketiga itu dari ide yang udah kita buat. Dari survei pasar yang kita lakukan itu idenya kita realisasikan. Jadi yang terakhir itu kita harus dapat bersaing dan bertahan. Karena semakin lama banyak sekali usaha yang mirip dengan yang kita miliki. Itu pasti. Mungkin ini udah slide terakhir. Kalau terima kasih. Mungkin ini cukup itu saja. Pemamparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Kak Pian. Terima kasih. Terima kasih Kak Putri. Wah luar biasa sekali ya teman-teman. Pengalaman Kak Putri dan profesi dari Kak Putri. Oke teman-teman sebelum kita ke sesi tanya-jawab. Kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. yang akan dipimpin oleh Kak Isda. Kepada Kak Isda saya persilahkan. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kameranya. Baik terima kasih Kak Pian. Untuk sesi dokumentasi kali ini. Kita dua kali take ya. Yang pertama sesi formal. Dan yang kedua sesi bebas. Untuk yang pertama dulu ya. Yang sesi formalnya. Dua, tiga. Oke untuk yang slide kedua. Sesi formalnya. Satu, dua, tiga. Oke sekarang take kedua. Gaya bebas ya. Untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isda sudah membantu dalam sesi dokumentasi. Untuk selanjutnya, ya ini sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Persilakan melalui fitur raise hand atau di kolom chat ya. Oke, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, Kak. Saya izin bertanya terlebih dahulu ya, Kak. Oh iya, boleh-boleh Kak Pian. Silahkan. Bagaimana upaya agar usaha ini terus berkembang, Kak, dalam? Eh, dan mampu bersaing dengan pedagang yang lain atau serupa? Apakah ada ciri khas tersendiri untuk makanan yang kakak jual? Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung dicapok ya. Oh iya. Mungkin kalau untuk ciri khas makanannya itu pasti ada ya. Karena kan kalau ini saya jualannya itu seblak. Nah, kayak di Borobo ya teman-teman. Aku ceritain mulanya Borobo. Nah, itu aku jualannya seblak. Itu ada ciri khasnya. Nah, karena kan sekarang ini zamannya seblak itu kan udah kayak seblak yang di Jakartanan enggak sih? Kayak ada siput-siputnya kayak gitu. Nah, tapi seblak yang saya jual itu masih kayak seblak yang medok gitu. Masih seblak yang tradisional. Jadi masih cuma kerupuk kayak gitu-gitu. Dan itu dibuatkan sendiri. Enggak yang customer ngambil sendiri itu enggak. Jadi, ciri khasnya itu sih ada kerupuk, telur gitu-gitu. Jadi masih ada sayurnya. Jadi masih kayak tradisional. Dan juga rasanya itu kata teman saya yang enggak suka sebelak. Tapi dia itu malah kekanduan sebelak saya. Nah, itu katanya itu enak. Ada rasa pencurnya. Tapi enggak yang terlalu berasa kayak di luar-luar sana. Jadi mereka itu, walaupun enggak suka sebelaknya, mbak sebelak saya itu malah jadi suka gitu. Malah tambah suka gitu. Iya. Tidak kan aneh kan? Padahal enggak suka gitu. Dari situ sih, mungkin ciri khasnya ya dari penampilan juga. Dan juga dari isiannya sih. Kita lebih ke sebelak yang tradisional. Menjubkan yang enggak yang sebelak modern. Terus mungkin kalau yang di sini. Ini kan saya juga merintis usaha kecil ya sama teman saya yang di Malang. Itu ada pisang aroma. Jadi kan mungkin yang lagi viral-viralnya itu kan keju ya. Keju aroma gitu ya. Nah, itu tuh ada teman saya tuh enggak suka keju. Jadi kayak alergi gitu loh teman-teman. Nah, dari situ saya dan teman saya tuh misal isian keju itu diganti pisang. Itu bagaimana? Nah, itu juga alhamdulillah banyak teman-teman tuh malah yang lebih suka isiannya pisang aroma gitu. Itu sih mungkin ciri khasnya. Jadi kita harus melakukan inovasi yang berbeda dari orang lain. Sebenarnya tuh kita bisa melakukan sama dengan orang lain. Tapi kan itu menurut saya pribadi itu bakal lebih susah. Karena kita itu menandingi kayak harus rasanya atau apanya. Mending kita buat yang agak berbeda. Tapi dengan satu syarat itu tuh kita harus ini. Kita kuatin dulu bener-bener cita rasanya. Karena kan kalau kuriner itu kan yang pertama tuh harus dari cita rasa ya. Kalau cita rasanya aburadul percuma. Kita inovasi besar-besaran di situ. Tapi cita rasanya itu kurang. Jadi mungkin itu sih Kak Pian untuk jawabannya. Ada tanggapan mungkin? Kayaknya sudah cukup. Baik. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanggung silahkan ya. Oh ini Kak ada yang angkat tangan. Kak Karina. Kak Karina dipersilakan. Baik. Terima kasih Kak Pian. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar Kak? Sudah Kak. Saya izin bertanya ya Kak Putri. Jadi kan untuk bisnis nih ya. Nah untuk bisnis kan mungkin ada rame dan ada sepinya nih Kak ya. Mungkin dari Kak Putri pernah mengalami kayak sepi kayak gitu kan. Pernah enggak sih Kak Putri kayak sepi gitu Kak? Biasanya enggak serame ini. Enggak pernah. Pernah ya. Nah itu saya mau tanya. Kalau misal sepi nih. Nah motivasi Kak Putri agar kayak semangatnya kembali. Biar rame kembali tuh gimana ya Kak Putri ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Karina atas pertanyaannya. Jadi gimana motivasi saya kalau misalkan jualannya itu sepi gitu ya. Biar semangat gitu ya. Iya jadi kayak sebenarnya tuh jualan itu izin menjawab ya Kak Karina. Jadi sebenarnya jualan itu enggak selalu rame ya teman-teman. Ada kalannya juga sepi, ada kalannya juga ya pas-pasan gitu pasti ada. Nah kalau untuk semangat sih mungkin saya itu malah lebih semangat kalau pas sepi. Kalau pas rame saya itu malah enggak semangat gitu teman-teman. Dan karena kayak gini loh, kenapa kalau rame kan kita enggak membutuhkan effort ya. Sedangkan kalau sepi kita itu harus memikirkan kenapa ya hari ini kok sepi. Apa ya yang kurang, apa sih yang harus dibenahi gitu-gitu. Jadi mungkin kalau ini kan juga makanannya itu kan sebelat ya kayak yang saya jual. Nah itu mungkin pas awal-awal dulu itu kan viral-viralnya sebelat. Nah itu mungkin masih rame. Tapi bagaimana sih caranya usaha saya itu juga bisa bertahan beberapa puluh tahun ke depan gitu. Nah itu tuh biasanya saya tuh kalau misal lagi sepi itu menggencarkan promosi sih, promosi online. Kan saya jualannya itu melalui offline. Offline juga online. Nah tapi kalau misalkan kayak di offline-nya udah rame itu mungkin yang online-nya itu kurang terlalu saya perhatikan gitu. Karena saya mikirnya kayak offline-nya udah rame gitu. Jadi mungkin kayak kalau misal offline-nya sepi ya itu tadi. Kalau digencarkan di online-nya kita bisa membuat promosi-promosi. Atau mungkin bahkan diskon-diskon yang menarik. Diskon itu sebenarnya gini teman-teman. Kalau dikatakan rugi, ya mungkin rugi sih. Kita pendapatannya nggak sebanyak yang biasanya. Tapi kalau kita nggak melakukan diskon, kita itu bakalan lebih sulit menarik pelanggan gitu. Lebih baik kita melakukan diskon, walaupun itu rugi sebentar, tapi nantinya itu pelanggan kita itu bisa lebih banyak gitu. Jadi yang pertama bisa melakukan diskon. Terus yang kedua itu biasanya juga ada endorsement. Kan ada tuh kayak selebgram-selebgram yang cuma selebgram kayak kabupaten gitu. Nah itu kan harganya juga tidak mahal ya. Dan itu menurut saya lebih ini sih, lebih bisa menyebarkan produk kita gitu loh. Bisa memperkenalkan produk kita. Karena kan produk saya itu sebelak dan sebelaknya itu bukan sebelak instan. Sebelak yang masih dimasak kayak manual gitu loh. Jadi itu kan nggak bisa ya dikirim ke kota-kota mana. Nah jadi saya tuh cuma butuh pelanggannya tuh sebenarnya kayak satu kabupaten, satu kota, cuman gitu-gitu aja. Nah itu juga bisa sih di endorsement. Terus kalau ketiga itu juga bisa kita misalnya membuat menu baru, Kak Rina. Jadi kalau misalkan sebelak udah mulai lesu penjualannya. Mungkin kita bisa dongkrak dengan menu-menu baru. Tapi di situ juga kita jangan sampai melenceng jauh dari apa yang kita jual gitu. Mungkin itu sih. Mungkin dari Kak Rina ada tanggapan mungkin? Iya terima kasih Kak Putri. Tadi kan pertanyaan saya, izin bertanya lagi ya Kak Putri. Iya, iya, iya. Tadi kan pertanyaan saya jika sepi ya. Dan terus saya juga tanya lagi. Kalau misal, ini bisnisnya Kak Putri rame nih, rame banget gitu. Nah kan biasanya kalau rame banget itu kan harus banyak yang menangani gitu kayak ya. Mungkin apakah dari Kak Putri menambah tenaga kerja lagi atau bagaimana Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rina pertanyaannya. Nah ini menarik sih menambah tenaga kerja lagi atau enggak. Nah ini sebenarnya bisnis saya ini kan berjalan masih dua tahun ya. Nah ini tuh satu tahun itu emang bener-bener tenaga kerjanya itu emang bener-bener dari keluarga. Dulu saya tuh juga sampai ikut jualan karena saya dulu kan online ya masih waktu COVID. Nah itu karena gini teman-teman, bisnis kuliner itu ada susahnya itu kalau misalkan ini ditangani oleh orang lain itu kan biasanya beda tangan beda rasa kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh saya juga takutnya seperti itu. Makanya yang biasanya memasak itu ya saya sama ibu saya. Tapi kalau misalkan untuk yang lainnya kita bisa merekrut tenaga kerja. Dan juga kalau minusnya di tempat saya itu misalkan kita merekrut karyawan. Nah orang di tempat saya itu senang banget ngeplagiasi. Apalagi mereka itu kalau udah tahu resepnya. Nah seperti itu. Itu yang susah. Nah gimana sih kalau misalkan rame-rame banget gitu. Kalau rame bangetnya itu kalau di usaha saya itu masih bisa tertangani gitu loh Kak Karina. Jadi nggak sampai yang kita itu overload sampai pelanggannya itu marah-marah maki-maki itu. Nggak sih nggak sampai kayak gitu ya rame. Pernah rame sampai ada yang nunggu itu satu jam. Itu pernah. Karena kita tenaga kerjanya cuma dua orang. Nah itu kalau mungkin menambah tenaga kerja itu mungkin untuk yang lainnya. Karena kan gini dari sebelah itu kan nggak cuma kita menyembuhkan sebelah doang. Pasti ada minumannya. Pasti ada temilannya. Nah yang mengurusin itu kayak minuman di tempat saya itu kan ada boba. Ada juga kayak eset, aziru kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin saya merekrut tenaga kerja. Tapi untuk hal yang memasak itu masih dari keluarga saya pribadi. Ibu saya sih. Bagaimana Kak Karina mungkin ada tanggapan lagi atau gimana? Mungkin cukup jelas sih Kak dari saya. Oh jadi itu kayak semacam bisnis keluarga gitu ya Kak Putri ya? Iya bener banget bisnis keluarga. Ya pengennya itu gini Kak Karina. Kayak kita itu juga membuka outlet-outlet. Soalnya teman-teman saya yang dari luar Ponorogo itu pun juga pengen mencoba. Sebaik saya gitu ya. Tapi saya tuh juga mikir gini. Kalau misalkan nanti kayak sistemnya kayak kemitraan atau bagaimana itu tuh. Atau franchise itu tuh juga takutnya beda rasa gitu. Dan kok ini rasanya aneh? Kok ini rasanya beda gitu sih? Kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini mungkin saya fokusnya ke satu outlet itu saja. Dan untuk berkembangnya itu mungkin dari itu tadi sistem endorsement atau diskon atau promosi itu tadi digencarkan dulu. Mungkin kalau 5 sampai 10 tahun ke depan. Kalau mungkin kayak ya gimana ya sumber daya manusianya di tempat saya juga udah gimana namanya. Orang tua kan pasti juga akan tua ya. Nah itu mungkin ke depannya itu bisa saya fikirkan kembali. Kalau misalkan saya bisa merekrut tenaga kerja dari luar. Itu nanti ya insya Allah gitu ya Kak. Terima kasih Kak Putri untuk penjelasannya. Sudah cukup jelas. Oke baik ini ada yang tanya lagi Kak di room chat. Oh ya. Kan kita sebagai seorang mahasiswa. Jika ingin membuka usaha kuliner pasti akan keteteran membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan membangun usaha. Bits untuk manajemen waktu antara kuliah, organisasi, dan tetap bisa membangun usaha. Pertanyaan dari Kak Sylvia ya. Terima kasih Kak Sylvia atas pertanyaannya. Ya benar banget. Jadi kan kalau misalkan kita jadi mahasiswa terus kita mau bangun usaha kan kita juga masih mikir-mikir ya. Bisa nggak sih kita bangun usaha sambil kuliah, apalagi ada organisasi, apalagi kita harus ikut lomba, apalagi harus ada tugas-tugas. Kan itu kayak udah complicated gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin kalau dari saya pribadi itu ditentuin dulu skala prioritasnya. Mana sih yang lebih bisa kita prioritasiin gitu. Antara usaha, kuliah, sama organisasi itu kita tentuin dulu prioritasnya. Setelah kita tentuin skala prioritasnya, nah dari situ-situ mungkin yang kita prioritasiin dulu kuliah. Terus nomor dua, apa namanya, usaha. Yang ketiga baru organisasi. Nah dari situ mungkin tugas-tugas yang di kuliah ini bisa kita kerjakan lebih dahulu gitu teman-teman. Nah nanti kalau misalkan tugasnya kuliah ini udah selesai, baru kita mengurusi yang si usaha ini. Nah terus baru yang organisasi. Jadi itu harus kita tentukan skala prioritasnya gitu. Nah mungkin kan kalau misalkan kita kebanyakan tugas atau kebanyakan hal yang ingin kita lakukan kan terkadang kita juga lupa ya teman-teman. Mau lakuin apa? Oh ternyata tugasnya numpuk. Oh ternyata kita punya promosi. Oh ternyata gini-gini. Nah itu mungkin tips dari aku ya teman-teman. Teman-teman bisa download aplikasi di Playstore tuh banyak. Kalau aku sendiri pakai yang kayak daftar tugas itu. Nah itu aku catat. Besok itu jam segini sampai jam segini mau ngapain. Jam segini sampai jam segini ngerjain ini. Jadi sebelum tidur itu tuh saya selalu nulis. Besok itu apa aja sih yang harus dilakuin. Nah itu yang misalkan mau dilakuin pertama itu kita taruh atas. Kalau udah selesai kita centang seperti itu. Biar kita juga nggak lupa gitu teman-teman. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Jadi bagaimana cara membaginya kita itu harus bisa nentuin skala prioritasnya dulu. Terus bisa juga dibantu dengan sebuah aplikasi itu tadi. Sebelum tidur kita itu harus menjadwal besok itu ngelakuin ini, ini, ini. Jadi dengan begitu kan hidupnya juga lebih tertata dan juga kita itu lebih enak aja sih. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin dari Kak Celfie-nya ada tanggapan? Atau mungkin teman? Ya benar. Jadi harus ditentukan prioritasnya dulu gitu Kak Celfie. Biar mudah. Biar mudah untuk apa sih yang harus dilakuin dulu gitu. Biar nggak semua bareng-bareng. Oh ya, terima kasih juga Kak Celfie atas pertanyaannya. Mungkin saya kembalikan Kak Pian. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke. Aku boleh pertanyaan lagi nggak nih Kak? Boleh, boleh, boleh. Oke. Untuk sekarang ya Kak Putri. Kira-kira apakah sudah ada strategi apa yang dilakukan untuk menambah omset pendapatan? Baik, langsung saya jawab ya Kak Pian. Jadi kalau untuk sekarang untuk menambah omset pendapatan sendiri sih, tetap itu sih dari kayak promosi, endorsement, terus kayak mungkin yang mau saya lakukan itu dimasukin Grab sama Gojek. Karena gini teman-teman, sebenarnya kan Grab sama Gojek kan harusnya udah ya, tapi ini tuh tempat saya tuh jauh dari pusat kota. Jadi kayak Grab, kayak Gojek itu tuh sulit menjangkau tempat saya. Jadi mungkin kalau misalkan jaraknya cuma dekat, itu ongkirnya tuh mahal banget. Nah, untuk mensiasati itu, kita itu juga menerima orderan delivery order, tapi kita juga merekrut tenaga kerja sendiri. Jadi ongkirnya itu bisa lebih murah. Itu yang sudah dilakukan. Dan itu alhamdulillah juga banyak sih yang berminat gitu. Karena kan ongkirnya lebih murah daripada memakai aplikasi Grab atau Gojek. Tapi mungkin untuk ke depannya, karena kan teman-teman saya yang kayak di kota atau pelanggan saya itu juga ada di kota itu juga pengen belinya tuh pakai Grab atau Gojek gitu. Ya, mungkin ke depannya bisa dengan Grab atau Gojek. Nah, terus untuk strategi untuk meningkatkan omset pendapatan yang lain, mungkin kalau untuk selama ini, apa ya, cuman promosi itu aja sih. Kak Fian, kalau di aku itu udah, oh sama ini, sama ini. Kan kalau di tempat saya itu banyak, ini ya, pondok-pondok. Nah, anak-anak pondok itu kan suka jajan. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa memasukkan produk kita sampai ke pondok? Karena kalau orang pondok udah beli, itu tuh bisanya satu pernah itu pesen tuh 100 ucis dalam sekali itu. Nah, itu kan juga lumayan ya. 100 box, 100 porsi, itu kan juga lumayan. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya kita itu bisa memasarkan produk kita sampai ke pondok-pondok itu tadi. Kalau misal di tempat saya, gitu. Itu, Kak Fian. Berarti kayak sumpah-sumpah dititipin di SD gitu ya, kayak ditaruh di kantin gitu, titip gitu. Oh, kalau itu enggak. Kalau itu enggak, Kak Fian. Enggak, soalnya gini. Soalnya kalau ini bicara tentang sebelah, itu kan sebelah kan harus makanan yang dimasak, terus langsung dimakan ya. Kalau nanti lama-lama itu enggak enak gitu. Nah, kalau ini enggak, enggak yang dititipin itu enggak. Kalau penjualan secara offline, kita buka outlet sendiri. Mungkin kalau untuk menambah omsetnya, kita itu bagaimana caranya produk kita itu bisa masuk ke pondok itu tadi gitu. Bagaimana caranya kita memasarkan produk itu ke anak-anak pondok itu tadi. Karena pernah juga itu tuh pelanggan saya dari pondok, tapi orangnya itu dari luar Jawa. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari... Nah, itu tuh kayak orang tuanya, misalkan lagi menjenguk anaknya, dia itu juga mampir ke outlet gitu. Nah, bagaimana sih caranya biar kita itu bisa menarik? Kan itu masih satu-dua orang ya. Nah, itu tuh harapan saya, itu tuh bisa memikat yang lain-lain juga itu. Tuh, kasihan. Jadi bagaimana mempromosikan aja sih, mempromosikan ke orang-orang yang sebenarnya itu daerah asalnya itu bukan dari Ponorogo. Mungkin ada tanggapan? Cukup sih, Kak. Oh iya, terima kasih, Kak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau ditanyakan di kolom komentar ya. Kak, saya izin bertanya ya, Kak. Apakah diperbolehkan? Oh iya, mohon maaf ya, Kak. Jadi kan untuk, kan sebelah ya, Kak Putri ya? Nah, dari sebelah itu kan bahan-bahannya tuh banyak ya, Kak. Nah, jika ya, jika salah satu bahan itu misal pada naik gitu harganya, itu kemungkinan nggak sih buat Kak Putri naikin harga sebelahnya? Kayak gitu. Terima kasih, Kak Putri. Ya, terima kasih juga, Karina. Nah, jadi gini ya teman-teman. For your information aja. Katanya teman saya, itu sebelah saya itu yang paling murah gitu. Nah, bagaimana sih cara saya menekan harga? Soalnya sebelah saya tuh terkenalnya tuh harganya udah murah, tanahnya tuh enak, terus korsinya tuh dapet banyak gitu. Nah, itu juga suatu tantangan juga yang sekarang itu kan harga bahan pokok naik. Apalagi saya tuh memakai kerupuk, terus makaroni tuh juga, sayur, telur, itu semuanya udah bener-bener naik. Ayam itu naik semua. Kalau yang sebenarnya dulu itu harganya murah dari mulai Rp5.000 bahkan. Nah, sekarang itu udah ada kenaikan sih, ada kenaikan harga. Dan itu pun juga nggak ada masalah sih untuk para pembeli. Mungkin ya awal-awal masih ya agak shock ya, soalnya kan tempat saya itu kan bukan yang di pusat kota, yang orangnya suka jajan dengan harga yang mahal-mahal itu enggak. Bahkan kayak Indomaret itu di tempat saya nggak ada, Indomaret, Alfamaret itu nggak ada di tempat saya. Jadi kan masih tingkat pendapatan masyarakatnya itu juga nggak terlalu besar gitu. Jadi untuk menaikkan harga itu ada kenaikan harga, tapi juga harus diimbangi dengan saya riset dulu. Kira-kira masyarakat setempat itu misal harga segini tuh mampu apa nggak membelinya. Gitu Kak Karina. Mungkin ada tanggapan? Iya, terima kasih Kak Putri. Iya, selamat tinggal Kak Karina. Baik, untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri. Oke. Iya, terima kasih. Apakah saya boleh bertanya lagi, Kak? Boleh, 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 boleh Dari pengalaman Kak Putri sendiri ketika berjualan, apakah ada waktu tertentu di mana? Untuk menjadi seorang wirausahaan, pastinya kita butuh seorang pembeli ya, Kak Kira-kira dari Kak Putri ada nggak tips untuk membesarkan produk yang kita buat sampai seorang wirausahaan Yang pemula atau baru merintis misalnya, Kak Maksudnya gini ya, maksudnya kayak bagaimana sih caranya kita itu bisa memasarkan produk kita keluar gitu ya Nggak cuma ke teman-teman kita doang gitu ya Jadi gini, mungkin bagi teman-teman juga, kalau misalkan merintis usaha Itu kan awalnya pasti yang membeli cuma teman-teman kita ya Nah, kita itu jangan senang dulu teman-teman Kalau misalkan kita itu mendapat orderan banyak, tapi yang order itu cuma teman-teman kita Kita itu jangan senang dulu, karena teman-teman kita itu nggak bisa jadi pelanggan selamanya gitu loh Dia itu beli ya pada saat itu aja, dia nggak mungkin beli setiap hari Kita itu pasti tetap membutuhkan orang luar untuk membeli produk kita Nah, awal-awal yang saya lakukan bagaimana memperkenalkan usaha saya ke orang luar Itu tuh pertamanya saya meminta tolong teman saya itu untuk mempromosikan Biasanya kan kalau sesama teman itu kan dipromosikan, dibuat story itu kan Gampang ya daripada kita harus endorsement yang caranya gini lah, gintul lah gitu lah Nah, itu mungkin gini Kak Fian misalnya, saya punya usaha Kak Fian ini teman saya, saya minta tolong Kak Fian, minta tolong bang Ini di post di story Kak Fian gitu Nanti Kak Fian saya bonusin deh satu porsi gratis gitu Nah, itu nanti siapa tahu ada teman Kak Fian yang berminat Itu tuh bisa WA ke saya atau bisa melalui Kak Fian Kayak gitu sih, jadi kita awalnya dulu saya itu dikenalnya itu juga gitu Saya minta tolong ke teman saya Teman saya kan kenalannya juga orang banyak ya Bukan hanya kayak anak-anak muda Tapi juga kayak ibu-ibu seperti itu Jadi lebih kayak itu sih, minta tolong aja untuk mempromosikan Membantu mempromosikan gitu Mungkin itu Kak Fian Ada lagi atau mungkin ada tanggapan Kayaknya cukup deh itu aja Kak Ya, terima kasih Kak Ya, sama-sama Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri Oh, ada yang bertanya lagi nih Kak di kolom chat Untuk modal awalnya, awal ya Kak Putri Itu cara Kak Putri mendapatkan hal tersebut bagaimana ya Kak Dan apakah modal tersebut ideal untuk membuka usaha? Baik, langsung saya jawab ya Itu menjawab Jadi, bagaimana cara mendapatkan modal awal Dan modal awal itu apakah ideal untuk membuka usaha? Jadi, modal awalnya itu sebenarnya gak banyak-banyak sih Jualan sebelah itu mungkin 200 ribu cukup ya Untuk semuanya Ya, sisa sih itu Bisa untuk modalnya nanti lagi Dan itu tuh emang dari awal modalnya itu Modal keluarga sih dari orang tua Gitu Sama ini Nah, dari situ tuh pasti bakal dapat keuntungan kan Nah, keuntungan itu jangan langsung diambil teman-teman Keuntungan itu kita pakai lagi untuk membranding produk kita Kita pakai lagi untuk membesarkan produk kita Sampai kalau kita rasa ini udah cukup dan udah bisa diambil Uangnya, nah itu baru diambil Jadi, untuk modalnya itu Sepunya kita aja Yang penting itu cukup lah untuk membuka usaha ini Tadi kan seperti yang saya sampaikan di PPT tadi ya teman-teman Itu modalnya itu relatif kecil Karena emang benar modalnya itu awalnya itu emang relatif kecil Mungkin kalau kita pelanggannya udah banyak Kan kita usahanya udah besar Nah, itu baru modal kita membutuhkan modal yang lebih besar Tapi itu kan seiring berjalannya waktu Nah, seiring berjalannya waktu itu juga Kita itu pasti juga mendapatkan keuntungan itu tadi Itu teman-teman Mungkin tadi pertanyaan dari Kak Selfia ya Mungkin dari Kak Selfia ada tanggapan gitu ya Atau mungkin dari teman-teman yang lain Sudah cukup Kak Putri Terima kasih atas jalan penyelola biasa Salah-salah Kak Selfia Oke, baik Baik teman-teman Saya akhiri ya Baik teman-teman Tidak terasa udah Masuki penghujung acara Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman sekalian Sudah mau hadir dan menyemak materi yang sangat luar biasa Yang dibawakan oleh Kak Putri Saya ingin mengingatkan Peserta sekalian Untuk mengisi form evaluasi kegiatan Yang bisa ditemukan dalam kolom chat Sambil mengisi Saya mau bertanya kepada Kak Putri Untuk terakhir kalinya Boleh dijelaskan Apa pesan dan kesan Kak Putri setelah mengikuti kegiatan Menjadi kilau di ruang belajar akil sebagai narasumber? Baik Mungkin kesan dan pesan saya ya Sebelum ditutup acaranya Mungkin begini teman-teman Kesan saya tuh bahagia Senang banget Saya tuh bisa diundang Sharing ilmu sama teman-teman Acaranya itu juga bagus Untuk para generasi muda Mulai merintis usaha Dan bisa juga mungkin Menginspirasi menjadi wira usaha Gitu ya teman-teman Nah pesannya Bagi teman-teman Semua menjadi wira usaha itu Tidak mudah sebenarnya Pasti ada proses jatuh bangunnya Nah jika kita ingin menikmati hasil yang baik Maka nikmati juga setiap prosesnya Nah jangan patah semangat Dan terus bekerja keras Sampai kita itu merasa cukup Nah menjadi wira usaha sukses Dapat dimulai dari sekarang teman-teman Jangan menunda-nunda waktu Jika kita tidak memulai Maka kita tidak akan mengetahui Bagaimana hasil yang akan kita dapatkan nantinya Mungkin itu sih pesan dan kesan saya Akhir kata terima kasih kepada RBA Atas undangannya Semoga sedikit sharing kali ini Dapat menginspirasi teman-teman semua Untuk menjadi wira usaha nantinya Jika kita tidak memulai Siapa yang akan memulai untuk kita Kan tidak ada Kata terakhir sih mungkin Mari kita membangun usaha Untuk Indonesia lebih sejahtera Di era kita nantinya Terima kasih teman-teman Terima kasih banyak Kak Putri Terima kasih banyak Kak Putri Atas pesan dan kesannya Semoga kegiatan hari ini bergoda Bagi kita semua yang telah hadir Untuk menyimak pengalaman yang istimewa dari Kak Putri Saya selaku moderator Mohon maaf apabila ada salah kata Maupun perbuatan Baik disengaja maupun tidak disengaja Saya Fian pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya serahkan kepada MC Silakan Kak Ardi Baik Kak Fian Terima kasih Kak Putri Atas pemaparan materi yang sangat luar biasa Dan Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini Terima kasih banyak kepada Kak Putri Sebagai narasumber Kak Fian sebagai moderator Dan rekan-rekan yang telah menyimak dan hadir Dalam acara dari awal hingga akhir Semoga materi yang didapat Materi yang dibagikan oleh Kak Putri Bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kedepannya Sebelum rekan-rekan meninggalkan ruang Zoom Kita dapat berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Saya persilahkan Berdoa selesai Sekian untuk acara seri berbagi menjadi kilau sore hari ini Saya Ardi sebagai perwakilan relawannya petugas Menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan berlaku Disengaja maupun tidak disengaja Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Dipersilahkan untuk teman-teman dan rekan-rekan Dapat meninggalkan ruang Zoom Dan dapat melanjutkan aktivitasnya masing-masing Terima kasih Terima kasih teman-teman izin live ya Terima kasih juga Kak Putri Terima kasih Terima kasih Terima kasih